Pak, saya tanya dulu, saya ngekuas di Surabaya. Kameranya? Ya, ini bukti dong. Saya ngekuas di Surabaya, KTP saya. Dengerin ya. Ya, dengerin. Mas ini tidak bisa menunjukkan hasil sweat negatif. Oke. Mas ini juga tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Oke. Nah, karena sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, perintah dari Presiden dan dikuatkan dengan SK Gubernur Jawa Timur, maka yang tidak memiliki itu semua tidak diperkenaan masak Surabaya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kalau saya anak pos, ada surat keterangan posnya nggak dari Pak RT-PRW? Ya, saya nggak tahu, Pak. Saya baru saja dari kisualan Kertopurmay. Yang lainnya pos pun, dia menunjukkan surat keterangan dari RT-RW-nya. Loh, mana saya tahu, Pak. Di peraturan tidak ada dijelaskan, kok. Ya, itu berarti kamu kurang bersosialisasi dari RT-RW. Apakah itu salah saya? Kalau Anda mau nuntut perkan, silakan. Tetapi ketentuan hukum Anda tidak boleh masuk Surabaya. Silakan. Loh, saya ngekos di sini bagaimana cara, loh? Kan nggak masuk akal. Sekarang saya mau vaksin, vaksin saya nggak dapet jadwal. Saya udah daftar di Alodok. Kalau Anda bisa membuktikan, saya ke atas, kan? Kalau saya bukan dari sini, saya akan bawa barang-barang. Sekarang saya bawa kunci kos, Bapak mau ikut saya ke kunci kos. Kenapa saya harus nganut sana, kan? Loh, iya, iya. Bapak yang ngotot. Bapak yang ngotot saya nggak ngukas di sini. Ya, karena kamu nggak bisa membuktikan itu. Ini buktinya saya kunci. Ayo ke rumah saya. Itu tidak bunyi. Oh, ini saya punya kos kosan di sini. Itu tidak bunyi. Iya, memang tidak bunyi. Benar. Yang bunyi itu Surabaya. Iya, benar. Nah, sekarang gini. Anda keluar. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang ini dari Surabaya boleh masuk? Kenapa jalan yang dari Surabaya ditutup? Padahal saya tidak perlu putar sampai keluar. Masuk Surabaya sih ini, bukan di sana. Ya, di sana. Orang saya dari Siwalankerto, kalian putar balik di sini, selesai itu. Loh, aneh. Sekarang. Sekarang saya tanya, kalau saya nggak bisa masuk Surabaya, saya pelatnya pelat Semarang. Terus saya ke Semarang nggak diterima. Terus saya kemana? Kalau Semarang kan kamu katanya Semarang. Ini sudah bunyi. Terus saya mau masuk Semarang ditanyain lagi. Ya, enggak dong. Surat apikiannya di mana? Kan lucu, aneh. Sudah bukti. Ini sudah bukti, tapi ditanya. Sekarang kamu bisa membuktikan nggak kalau mau pas di sini? Loh, bisa. Saya bawa kunci air ke rumah saya. Saya buktikan gitu. Kunci itu nggak bunyi. Iya, aku juga bunyi. Ya, kenapa pintu masker dari Surabaya ditutup? Sudah, Anda melanggar aturan? Kenapa bisa melanggar aturan? Sudah, keluar. Enggak logis. Enggak bisa. Silahkan. Tanggung propos, tanggung. Padahal gue kayak gini modelanya. Pakaian kayak gini, calma pendek. Nih, barang juga nggak ada, kan? Kalau gue niatnya mau liburan, pasti gue bawa barang, dong. Ya, dikasih teguran. Ya, kalau misalnya kamu mau lihat sini lagi, kamu harus bawa surat demi sili. Selesai, kan? Kenapa dipersulit gitu loh, Pak? Selamat menikmati. Terima kasih.